halo halo assalamualaikum mami mami lagi pada apa nih aku dari pagi itu udah langsung nyuci baju agak subuh-subuh banget jadi ini kira-kira aku jemurin sekitar jam 7 lah jam 7 nih konsep videonya agak berbeda ya mom jadi aku pengen ngasih lihat keseharianku ngapain aja kebetulan video ini diambil sebelum hari raya duladha jadi masih hari ke-9 dulhija jadi masih puasa gitu ya mom karena puasa jadi aku libur masak masaknya itu sore gitu tapi tetep aja ya kita bikin makanan-makanan untuk anak-anak ini aku bikin kue cubit kue cubit buat anak-anak karena anak-anak juga nggak puasa jadi untuk siang-siang hari biar mereka antang di rumah nggak kemana-mana kita bikin kue cubit kue cubitnya ini sederhana ya mom paling teman-teman juga pasti bisa bikinnya kayak gimana simpel cuman tepung teriku gula baking powder spesi telur satu aja gitu udah gitu aja tinggal dikasih air aduk-aduk jadi deh adonannya adonan ini tuh adonan seribu umat ya mom karena adonan ini tuh mudah sekali dan bisa diaplikasikan di setiap mom bisa buat juga pancake juga kayak gini mom nah ini karena anak-anak beda selera warna jadi yang satu warna hijau yang satu warna coklat gitu cuma nanti topinya beda-beda nah itu satunya warna coklat dan satu warna hijau anak-anak ya mom temen-temen gimana kalau di rumah anak-anak pasti beda-beda selera ya terus kita panggang di atas cetakan takoyaki kalau temen-temen ngasih namanya ini apa cetakan apa cetakan martabak ya ini aku kasih namanya cetakan takoyaki dan kasih topping keju parut terus yang coklat itu dikasih sprinkle setel dan ya begitulah tinggal cuman sekitar berapa menit lima menit langsung sudah matang cepet banget ini ini kayak cupit ini ya kan ini juga makanan anak-anak dimana-mana tuh suka kayak paling bedanya nanti dikasih coklat atau dikasih susu kental manis atau siapa gitu lah nah ini ke sore hari-haryanya aku bikin menu untuk buka puasa jadi aku ceritanya mau bikin sayur asem sayur asem itu seger sekali tapi aku ketagihan dengan sayur asem yang pakai bumbu racik dari indofood gitu itu cocok banget untuk lidah kami sekeluarga dan isinya hanya simpel saja hanya bahannya jagung daunso kemudian ini kan ditambah dengan kol gitu aja lalu tambahkan bikin sambal sambal tomat yang digoreng sambal matang nah ini kan bumbu raciknya oh ya ini aku juga menggoreng pete karena pak suami juga suka banget sama pete jadi ini ditambahkan pete satu lagi saya juga bikin gorengan tempe untuk menu kriuk-kriuknya ini dia sayur asem sambal terus ada jeruk hangat ada tempe gorengan lalu pete tidak lupa lagi gerengnya nah komplit lalu ini malam harinya teman-teman biasanya tuh anak-anak pada kayak gitu enggak malam-malam tuh pengen bikin cemilan gitu jadi aku pukut putar otak aku bikin martabak-martabak mini martabak kecil-kecil martabak martabakan gitu lah ya kalau di tegal tuh namanya pale-pale saya orang tegal jadi disana itu ada makanan khas namanya pale-pale dan terbuat dari terigu sekedar ditambah garam lalu unclang atau daun bawang di semarang menamakannya unclang tapi kalau bahasa indonesianya daun bawang kasih air sudah cukup lalu kita akan cetak di atas catakan ini nah simpel sekali kan mungkin di tempat teman-teman di rumah di daerah mana itu ada begini ya tapi berbeda nama gitu kita balik dulu ini kita tunggu sampai matang sampai warnanya agak coklat dan semakin coklat semakin keruk-keruk semakin enak sebelahnya aku bikin menu untuk pagi hari karena ini daripada pagi-pagi besok saya mau ada vaksin ada acara vaksin nah ini sudah matang ini sudah matang martabaknya semakin kering tuh semakin keruk-keruk dan semakin enak bisa ditambahkan dengan saus sambal atau kalau untuk anak-anak nggak usah pakai apa-apa ya ini aku sini siapkan dulu masakan sayur lodeh nangka muda karena pak suami juga suka sekali yang bersantan-santan ya udah gitu aja terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin keseharian saya dari pagi sampai sore hari sampai malam malah dan selamat hari raya idul adha dan terima kasih yang sudah nonton ketemu di video selanjutnya assalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati